Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu namo budaya salam kebajikan Salom Rahayu yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini tak lupa Ketua Umum DPP Petanesia beserta seluruh jajaran juga seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini pada malam hari ini kita bersama mengikuti kegiatan talkshow kader penggerak kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPP Petanesia yang mana program ini merupakan bagian daripada langkah untuk menggelorakan rasa cinta tanah air melalui kader penggerak kebangsaan di seluruh penjuru tanah air pada malam hari ini telah hadir narasumber-narasumber kita ada Ibu Balgis selamat malam Ibu sehat juga ada Prof Zainal Mustaqim apa kabar prof sehat juga ada Bapak Sugiyarto sehat pagi ya beliau beliau ini yang sudah melaksanakan dan juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis cinta tanah air di dalam bidangnya masing-masing seperti Ibu Balgis yang memang fokus dalam pepernitahan beliau ini merupakan ketua DPRD Kota Pekalongan yang mana tentu internalisasi nilai cinta tanah air ini beliau lakukan di lingkungan pemerintahan dan juga masyarakat dan juga Prof Zainal Mustaqim ini sepertinya para mahasiswa sudah hafal dengan beliau karena beliau ini sudah cukup terkenal di dunia akademik beliau merupakan rektor Universitas Islam Negeri Pekalongan atau yang sekarang dinamai Win Gustur atau Win G Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang yang ketiga yaitu Pak Sugiyarto beliau merupakan aktivis hukum yang mana pada hari ini beliau merupakan ketua harian LBH DPP Petanesia Selamat datang di talkshow penggerak kebangsaan DPP Petanesia langsung saja kita mulai talkshow pada malam hari ini sudah kami perkenalkan para narusumber yang luar biasa yang membidangi dalam hal atau bidang yang mereka bidangi masing-masing tentu cinta tanah air nasionalisme kebangsaan bela negara ini menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara maka langsung saja yang pertama mungkin kepada Ibu Balgis langsung kami pantik tentang bagaimana melihat peran kader penggerak kebangsaan ini khususnya Ibu dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di masyarakat langsung monggo Ibu Balgis ya terima kasih Mas Wahid dan juga seluruh Ibu Bapak yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini terkait tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Wahid tentu malam hari ini yang pertama sebelum saya menjawab pertanyaan saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada petanesia wabil khusus kepada Bapak Ketua Umum yang hari ini mengundang saya untuk menjadi narasumber disini ini suatu kehormatan betul-betul pengalaman perdana dan sangat menarik saya hadir di petanesia untuk bagaimana mau menyampaikan terkait cinta tanah air dan masalah kebangsaan yang biasanya itu memang sudah menjadi kalau di masyarakat biar masyarakat umum mungkin hal yang biasa tetapi pada hari ini menarik karena narasumber yang dihadirkan ini saya juga berdampingan dengan Pak Rektor, Pak Gi ini sangat senang sekali kita mungkin nanti bisa sharing-sharing namun untuk tadi menjawab pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kita melihat peran kader kebangsaan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di masyarakat untuk itu saya rasa ini sangat membantu sekali bagi masyarakat dan khususnya warga negara Indonesia kader-kader penggerak kebangsaan ini diharapkan bisa menjadi motivasi dan juga harapan dari masyarakat yang ada di kota Pekalongan ini agar masalah cinta tanah air ini tidak sebatas teori saja atau sebatas acara ceremonial seperti pada hari ini yang merupakan pada bulan ini merupakan bulan proklamasi tetapi harapannya bisa terus berada di relung hati yang paling dalam dan di dalam setiap kegiatan maupun di dalam hal-hal lainnya cinta tanah air dan kebangsaan ini melekat itu harapan jadi sangat membantu dan memotivasi baik jadi memang saling berkaitan ibu ya di masyarakat dengan gerakan seperti ini apalagi di bulan kemerdekaan seperti ini baik untuk selanjutnya Prof Zainal ini di lingkungan kampus tentu ada yang namanya KKN dan lain sebagainya yang diantara misinya adalah nasionalisme juga yang saya fahami di UIN Pekalongan ini kira-kira apa tantangan terbesar Prof dalam menjalankan peran sebagai kader penggerak kebangsaan terima kasih Mas Wahib dan juga yang saya hormati Ketua Umum Petanesia Mas Eko Mas Ki selaku teman pembicara dan Bu Balkis yang luar biasa malam hari ini kita bisa bertemu di sini di acara yang menurut saya sangat baik sekali ini terkait dengan bagaimana kita bisa membumikan rasa kebangsaan kita tadi disampaikan oleh moderator pertanyaannya adalah tantangan yang direpi oleh terutama mahasiswa ketika mereka KKN atau berbakti sosial berkegiatan sosial tantangannya adalah menurut saya para mahasiswa ini kan masih generasi gen Z generasi milenial ini tentunya ini harus tantangannya adalah kalau pembekalannya tidak tidak bagus maka mereka ini terkait dengan komitmen kebangsaan itu masih sekedar slogan padahal kita ingin bahwa komitmen kebangsaan itu itu tidak hanya slogan tetapi menjadi komitmen betul yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan memperdayai masyarakat atau KKN oleh sebab itu saya setuju kalau mamanya ke depan itu Petanesia ini bisa bekerja sama dengan kami untuk penyiapan pembekalan materi-materi cinta tanah air ini selama ini kan materi-materi yang disampaikan dalam pembekalan itu kan tidak mencakup materi-materi yang terkait dengan komitmen kebangsaan ini cinta tanah air dan sebagainya mereka biasanya hanya mendapatkan dari teori-teori di kelas ya ketika mungkin mengirim mata kuliah PPKN dan sekarang PPKN pun kan banyak teorinya bagaimana sekarang membangun komitmen kebangsaan yang jelas ya yang kemudian bisa menginternal dalam diri mahasiswa itu dan mewujud dalam sebuah tindakan perilaku yang menunjukkan bahwa mereka punya semangat cinta tanah air yang tinggi dan itu saya butuh mungkin Petanesia nanti kalau ada pembokalan apa namanya semacam KKN, PPL dan sebagainya itu bisa bekerja sama dengan kami untuk memberikan materi-materi support materi-materi tambahan terutama dengan bagaimana kita harus cinta tanah air punya komitmen kebangsaan yang mungkin bisa mewujud dalam perilaku mereka terima kasih berarti pada prinsipnya Pak Rektor ini setuju ya dengan identitas penggerak kebangsaan ini cenderung dilakukan oleh kalangan muda sepakat ya Pak Eh sangat sepakat karena generasi milenial itu kan sudah diprediksi mereka yang dibaca yang diterima informasinya dengan era digital seperti ini itu kadang-kadang dikaburkan dari mana kebangsaan itu sendiri cinta tanah itu kayak apa itu kadang-kadang nggak jelas karena yang diterima yang dibaca yang dilihat di sosmed itu kadang-kadang malah bisa mengerus rasa kebangsaan itu sendiri menarik baik untuk selanjutnya eh Pak G ini berlatar belakang hukum juga beliau aktivis hukum kira-kira inisiatif konkret apa yang bisa dilakukan pagi dalam rangka memajukan bangsa melalui cinta tanah air yang berlandaskan pada kader penggerak kebangsaan tadi pagi Monggo ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormati Ibu Balkis sama Pak Rektor dan kawan-kawan sekalian jadi eh ketika kita bicara terkait dengan kader kebangsaan ini bahwa perlu kami sampaikan ini adalah salah satu daripada program yang dilakukan oleh DPP Petanesia bagaimana kita menciptakan seseorang yang ahli memahami betul mengetahui dan berani mengimplementasikan terkait dengan nilai kebangsaan sehingga kader-kader yang kemudian diciptakan ini dia bisa terjun ke masyarakat untuk menyampaikan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini beberapa hal yang perlu dikritisi bahwa nilai kebangsaan di masyarakat sudah mulai terkikis sudah mulai hilang dan ini perlu ditumbuh kembangkan kembali bagaimana generasi muda anak-anak bangsa ini mencintai mencintai tanah airnya kemudian mereka tahu bahwa kita punya jati diri kita punya harga diri dan kita punya martabat bangsa sehingga ke depan ini sesuatu yang harus digaungkan terus menerus sehingga di masyarakat paham betul bahwa ternyata tidak hanya kita cinta hanya sekedar cinta tanah air tapi bagaimana mengimplementasikan bahwa jati diri kita itu adalah terkandung sebuah nilai-nilai kebangsaan nilai-nilai kebangsaan yang lahir dari nilai-nilai Pancasila dan undang-undang kasar baik jadi sangat kompleks yang terjadi di masyarakat seperti mungkin di bulan kemerdekaan ini yang rata-rata masyarakat mengadakan karnaval dan lain sebagainya itu banyak ibu kayak bendera yang dari plastik dan lain sebagainya setelah Pawe bahkan dianggap itu sudah tidak dipakai bahkan diinjak dan lain sebagainya di bawah ini salah satu bentuk kepedulian kita sebenarnya tentang bagaimana internalisasi rasa cinta tanah air ini kemudian dijaga betul dan itu kondisi itu terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Giarto bagaimana masyarakat ini supaya naik kembali rasa cinta tanah airnya begitu Pak Giya baik luar biasa narasumber pada malam hari ini tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber beliau-beliau ini menyampaikan berdasarkan fakta dan realita yang pada poinnya adalah hari ini rasa cinta tanah air sudah mulai melentur padahal setiap hari kita hidup di Indonesia menginjakkan kaki di tanah Indonesia menggunakan air di Indonesia menghirup udara oksigen dari negara Indonesia akan tetapi rasa kepedulian kita tanggung jawab kita terhadap kebangsaan sudah mulai melentur untuk melanjutkan pembahasan pada malam hari ini kita tunggu jeda segmen pada kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati